Intro Musim kemaru panjang membawa dampak yang luar biasa bagi warga Selain warga sulit untuk mencari air, bahaya kebakaran pun korap mengintai masyarakat Salah satunya nenek warga desa Sawahan, Lengkong, Jawa Timur ini tewas terbakar di bawah ladang bambu Kemaru panjang yang meladai Lengkong, Nganjuk, Jawa Timur mengakibatkan satu korban nenek sepatangkara yang tewas terbakar di ladang bambu milik Dinas Pengairan Nganjuk Nenek Kasmina, 70 tahun warga dusun Banjaranyar, desa Sawahan, Kecamatan Lengkong, Nganjuk, Jawa Timur tewas terbanggang di bawah pohon bambu yang terbakar dengan kondisi telungkup Nenek yang hidup sebatangkara di rumah dekat kebun bambu ini ditemukan tak bernyawa oleh Paidi salah seorang warga yang sedang pergi ke sawah untuk mengairi tanamannya Di tempat kejadian melihat api yang membakar pohon bambu cukup tinggi Saat mau memadapkan api dirinya terkejut melihat kaki manusia yang dikira batang kayu Menurut AKP Tommy Hermanto, Kapolsek Lengkong mengatakan Kejadian kebakaran bambu seluas 1,2 hektare ini mengakibatkan korban jiwa yang tewas terbakar Untuk penyebab kebakaran kali ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Sementara itu Haris Jadmiko, Camat Lengkong mengatakan bahwa Nenek Kasmina ini adalah seorang janda yang ditinggal sebatangkara setelah suaminya meninggal dunia Sementara anak korban tinggal di Badung dan sudah lama tidak pulang Masyarakat ini bagaimana? Kesehariannya Jadi beliaunya almarhum, Mbok Sainah ini setiap hari hidup sendirian Di dusun ini dan dia mempunyai tiga orang anak Yang kesemuanya berada di Jakarta dan di Cepu Sehingga beliau saat ini sendirian hidup di dusun ini Kalau pekerjaan sehari-harinya? Pekerjaannya dia hanya melalui kehidupan seperti biasanya Yang lainnya hanya untuk mempertahankan hidup di wajah Jarak rumah dengan TKT terbakaran berapa meter? Untuk jaraknya kurang lebih sekitar 60 meter Atau sering bermain ke lokasi sini? Jadi beliaunya memang mempunyai keseharian rutin Ini membersihkan Membersihkan daun-daun yang ada di kebun ini Jadi kesehariannya demikian itu Dijelaskan kronologis kejadian Nenek terbakar ini? Ya, jadi untuk keterangan yang dapat kami sampaikan saat ini Yang pertama kami mengucapkan Inna lilai wa inna lai reji'un kepada korban Korban bernama Nenek Saina Umur sekitar 70 tahun Alamat Banjaranyar, Desa Sawahan, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganju Jadi kejadian terbakarnya kebun bambu ini sekitar jam 10.30 tadi Api cukup besar Anasir yang dapat kami hitung sekitar setengah hektare yang terbakar Sangat besar untuk wilayah terbakar Berdasarkan TKP yang ada Nenek Saina ditemukan di tengah-tengah kebun Atau di tengah-tengah tempat terbakarnya tanaman bambu Baik itu pemeriksaan saksi maupun korban Dan ini terbakar, dibakar Mbak Saina atau terbakar bagaimana? Kita belum bisa memberikan penjelasan yang lebih detail Yang jelas seperti rekan-rekan wartawan ketahui Bahwa korban kita temukan di tengah-tengah tempat terbakarnya kebun bambu Di tengah kebun bambu itu apa yang dilakukan? Bahasa ini Kita belum banyak mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang disini Namun tadi ada satu saksi menjelaskan bahwa Pada saat saksi bermaksud untuk memadamkan api yang sudah mulai kecil keobarannya Dia melihat Mbak Saina sudah dalam keadaan meninggal dunia di TKP Kalau melihat kondisi TKP dia berada di tengah-tengah korban ini? Betul, di tengah-tengah tempat kejadian perkara Jadi tempat kejadian yang begitu luas kebakaran ini Posisi jenazah kita temukan di tengah-tengah Untuk memadamkan api PMK Ngajuk menerjengkan 6 mobil pemadam kebakaran Untuk memadamkan api tersebut Sementara itu jenazah korban dibawa polisi ke rumah sekit Bayangkara Ngajuk Kuna dilakukan otopsi Dari Ngajuk, Jawa Timur Ngajuk TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!